Selanjutnya, saudara, aksi seorang ibu mengendari sepeda motor dengan menerobos jalan tol Pekan Baru Dumai beredar di media sosial. Petugas mampu menghentikan kemudian memeriksa pengendara sepeda motor. Dalam video berdurasi 1 menit 19 detik ini, tampak seorang ibu yang mengendari sepeda motornya di jalan tol dengan melawan arah selasa pagi. Kejadian berawal saat pengendara motor itu masuk dari gerbang tol Muara Fajar, Pekan Baru, Riau dengan menyelip pada sisi mobil. Sepeda motor kemudian melaju dan masuk ke jalan tol dan petugas berupaya mengejarnya. Sadar dikejar petugas, pengendara motor langsung berbalik arah dengan melawan arus menuju pintu tol Pekan Baru. Tindakan ini tidak untuk ditiru karena membahayakan pengendara lain. Petugas yang mampu menghentikan pelanggar ini memberikan tindakan dengan arahan agar sang ibu tidak melakukan perbuatan serupa. Pendaraan roda 2 berputar balik dan melawan arus arah menuju gerbang tol Pekan Baru kembali. Kendaraan roda 2 tersebut sudah kami amankan dan kami minta polisi PJR kami untuk memberikan pengertian kepada pengguna sepeda motor tersebut. Bahwa jalan tol tidak diperkenankan untuk dimasuki kendaraan roda 2.